Halo sahabat wirid, salam sehat wirid 13 Oktober 2021 Kita memasuki hari ke-13 di bulan Rosario Terima kasih kepada semua sahabat wirid traveling with Jesus yang sudah banyak men-support channel ini Hari ini renungan dan bacaan-bacaan harian akan dibawakan oleh Romo Hubert Hadi Setiawan Beserta anak didiknya dari Seminari Rauh Kudus Tuk ke Bali Setelah renungan, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Franciscus Untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19 Dilanjutkan dengan doa 1 kali Bapak kami dan 10 kali Salam Maria Bagi sahabat wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus Dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di Wirid Traveling with Jesus Bapak Ibu, Saudara sekalian Selamat datang di channel Traveling with Jesus Teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua Bacaan kami ambil dari kalender liturgi katolik Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu Selamat menikmati tayangan kami Tuhan memberkati Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Prawan Maria Yang tidak bernoda mempelai mu yang terkasih Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan Dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami Melalui firman-firman yang kami dengar hari ini Amin Beata Alexandrina Maria da Costa Atau Alexandrina of Balazar Para pendosa Jika abu tubuhku dapat berguna untuk keselamatanmu Kemarilah Berjalanlah di atasnya Injaklah sampai lenyap tak berbekas Tetapi janganlah berbuat dosa lagi Janganlah menghina Yesus lagi Saya ingin mengatakan banyak hal kepada kalian Makam yang luas ini tidak cukup untuk menulis semuanya Bertobatlah Jangan sampai kehilangan Yesus selama-lamanya Ia begitu baik Berhentilah berbuat dosa Cintailah dia Cintailah dia Pesan Beata Alexandrina pada tahun 1948 Yang diukir pada makamnya di Balazar, Portugal Ketika berusia 12 tahun Alexandrina menderita sakit parah Akibat infeksi dan hampir meninggal dunia Dampak penyakit ini terasa seperti Sampai ia bertumbuh dewasa Dan menjadi tanda awal akan kehendak Tuhan bagi dirinya Yaitu menderita sebagai jiwa yang berkubar, berkurban atau victim soul Pada bulan Maret 1918 Alexandrina yang telah berusia 14 tahun Mengalami insiden yang mengubah perjalanan hidupnya Para dokter menyatakan bahwa kondisinya tak dapat disembuhkan Dan ia akan mengalami kelumpuhan Jiwa yang berkurban atau victim soul Selama bertahun-tahun awal kelumpuhannya Alexandrina berdoa dengan tekun meminta rahmat kesembuhan Setelah beberapa tahun berlalu Perlahan-lahan Alexandrina dapat melihat bahwa Ia menerima panggilan istimewa Untuk menjadi kurban bagi Tuhan Semakin ia memahami panggilan hidupnya ini Semakin ia berpasrah dan bersuka cita menerimanya Ia lalu mempersembahkan diri kepada Tuhan Sebagai jiwa yang berkurban demi pertobatan orang-orang berdosa Penyerahan dirinya pada semua kehendak Tuhan Membuatnya dikaruniai berbagai penampakan Tuhan Yesus Dan hati Maria yang tak bernoda Karunia-karunia rohani Yaitu pada tanggal 20 November 1933 Ia menerima penampakan Tuhan Yesus di dalam kamarnya Sesaat setelah merayakan Misa Kudus bersama pembimbing rohaninya Padre Pino S.J Saat ini kamar tersebut telah menjadi tujuan peziarah umat katolik dari berbagai penjuru dunia Pada 6 September 1934 Aleksandrina mengalami ekstasi rohani yang luar biasa Dimana suara Kristus yang penuh belas kasih mengundangnya untuk mendekati hatinya yang Maha Kudus Dan ikut ambil bagian dalam dasyatnya api derita penebusannya Tuhan Yesus yang berkata kepadanya Dengan kasih yang engkau miliki bagi bundaku tersuci Katakanlah kepada pembimbing rohanimu bahwa Sebagaimana aku meminta Margareta Maria Atau Santa Margareta Maria ala Kokwe Berdevosi kepada hati ilahiku Demikianlah aku memintamu Untuk mendorong penyerahan dunia kepada hati bundaku yang tak bernoda Pada bulan September 1936 Padre Mariano Pinho SJ menyampaikan hal ini kepada Kardinal Eugenio Pacelli Kelak menjadi Paus Pius ke-12 Dan 6 tahun kemudian Tepatnya pada tanggal 31 Oktober 1942 Paus Pius ke-12 mempersembahkan dunia kepada hati Maria yang tak bernoda Dengan mempergunakan gelar-gelar seperti diwahyukan kepada Aleksandrina Ratu alam semesta Ratu Rosario tersuci Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma Hai manusia Siapapun juga engkau Kalau menghakimi orang lain Engkau sendiri tidak bebas dari kesalahan Sebab dalam menghakimi orang lain Engkau pun menghakimi dirimu sendiri Karena engkau yang menghakimi orang lain Melakukan hal-hal yang sama Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur Atas mereka yang berbuat demikian Dan engkau Hai manusia Engkau yang menghakimi mereka Yang berbuat demikian Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ataukah kau anggap sepi kemurahannya yang berlimpah? Kuanggap sepikah kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri Untuk hari penghakiman Saat murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya Hidup kekal akan diberikan kepada mereka Yang dengan tekun berbuat baik Yang mencari kemuliaan, kehormatan, dan kebaikan Tetapi murka dan geram akan diberikan kepada mereka Yang mencari kepentingan sendiri Yang tidak taat kepada kebenaran Melainkan taat kepada kelalaiman Penderitaan dan kesesakan Akan menimpa setiap orang hidup Yang berbuat jahat Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani Sebaliknya kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera Akan diperoleh semua orang yang berbuat baik Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani Sebab Allah tidak memandang bulu Demikianlah sabda Tuhan Syukur padahal Tuhan engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya Tuhan engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya Hanya pada alas saja aku tenang Hanya dialah gunung batu dan keselamatanku Hanya dialah kota bentengku Aku tidak akan goyah Tuhan engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya Hanya pada alas saja aku tenang Sebab daripadanya lah harapanku Keselamatanku Hanya dialah kota bentengku Aku tidak akan goyah Tuhan engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya Percayalah kepadanya setiap waktu Hai umat Curahkanlah isi hatimu dihadapannya Allah ialah tempat perlindungan kita Tuhan engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya Haleluya 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 Domba-dombaku mendengar suaraku Sabda Tuhan Aku mengenal mereka Dan mereka mengenal aku Haleluya Haleluya Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus bersabda Telah kalah kalian Hai orang-orang farisi Sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, ingu dan segala jenis sayuran Tetapi kalian mengabaikan kealilan dan kasih Allah Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan Celah kalah kalian Hai orang-orang farisi Sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat Dan suka menerima penghormatan di pasar Celah kalah kalian Sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda Orang-orang yang berjalan di atasnya Tidak mengetahuinya Seorang ahli Taurat menjawab Guru Dengan berkata demikian Engkau menghina kami juga Tetapi Yesus berkata lagi Celah kalah kalian juga Hai ahli-ahli Taurat Sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang Tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun Demikianlah sabda Tuhan Terpucilah Kristus Saudara-saudara terkasih Bila kita mengalami pengalaman di Teguru Rasanya kurang menyenangkan Apalagi kalau Teguran tadi di depan banyak orang Tetapi tentu saja Orang yang menegur mempunyai teknik-teknik tertentu Tahapan dari Teguran adalah Ditegur empat mata Kalau belum berubah Juga ditegur enam mata Ada saksi SP1 SP2 Tapi kalau tidak ditegur Tidak lagi didengarkan SP3 Sarkasme Seperti yang kita dengar dari Injil pada hari ini Ada delapan kata sarkasme Ada delapan kata sarkasme yang disampaikan oleh Yesus Dan itu adalah dosa yang kita miliki Karena dosa itu adalah dosa kesombongan Seperti yang dilakukan oleh Adam dan Awah manusia pertama Yang tidak menganggap Tuhan ada Maka mereka meraja dan meratu lelah Akibatnya apa? Tidak bahagia Itulah kemarahan Yesus Akan ecu dan sikap kita Kedua Marah Ketika mereka tidak bisa Mendapatkan apa yang mereka inginkan dari rakyat Marah yang keluar Kata-kata kasar Kata-kata yang menohok Kata-kata yang menganggap orang lain Tidak punya martabat Maka Yesus menikmati mereka So aksi Berpakaian keren ingin dipuji Tapi hatinya Bengkok Maka itu harus diluruskan Mereka juga tamak Tidak menggunakan hukum Pada hari sahabat misalnya Kalau orang lain tidak boleh melakukannya Kalau melakukan mereka harus kena denda Dan denda itu dipakai untuk dirinya sendiri Sementara dirinya sendiri kalau salah Anggap tidak ada masalah Yang keempat adalah iri hati dengki Tiap kali mereka melihat Yesus dengan mata Yang membelalak Dengan pikiran negatif Yesus menyembuhkan orang yang Kerasukan setan Dikatakan Bekerjasama dengan Belsebul Yang kelima adalah Taksu Ketika seorang wanita Datang menghadap Yesus Berlari-lari Laki-laki mulai Membawa batu Dan akan melempar dia Sampai mandi Maka apa yang dikatakan oleh Yesus Barang siapa tidak berdosa Lemparlah perempuan ini dengan batu Maka kemudian Satu persatu orang pergi Padahal Mereka telah melakukan percabulan Dengan perempuan tersebut Malas Kalau kita melihat Yaakob Esau Yang malas Maka dia menukar Dengan kacang hijau Esau itu Kan dia malas Maka yang melanjutkan Apa yang dikatakan Oleh Yahweh oleh Tuhan Kepada Abraham Bawa Keturunanmu akan Banyak seperti Bintang di langit Dan itulah Yaakob Nah sudah aku terkasih Yesus menegur Para Saudara-saudara ini Bukan dengan kebencian Tetapi dengan penuh kasih Agar mereka tahu Bahwa mereka dikasihi Tuhan Diberikan tugas Sebagai ahli taurat Yang mengumpulkan Sabda-sabda Dipelihara Bagus Juga Orang-orang farisi Yang memegang hukum Hukum Dan hukum sibil Bagus Tetapi Hati mereka harus Dimurnikan Maka Ada tujuh hal Yang perlu mereka pelajari Dan kita juga pelajari Yaitu Satu Rendah hati Seperti Maria Penuh kasih Seperti Yesus Sabar Seperti Elizabeth Dan Jakaria Menanti Kelahiran putranya Baik hati Seperti Lazarus Marta Dan Maria Juga dapat Menguasai diri Seperti Petrus Dan Paulus Serta para rasul Pada gereja perdana Dan juga Kemurnian Mereka sendiri Meninggalkan Secara hidup lama Dan mengikuti Yesus Semoga Teguran Yang menjadikan Koreksi fraternal Bagi kita khususnya Akan melahirkan Hal-hal positif Tuhan memberkati Doa dalam masa pandemi Bersama Paulus Franciscus Kami datang Kedalam rengkuhan Tanganmu Oh Bunda Allah Yang tersuci Dalam situasi Genting Ketika seluruh dunia Terhimpit oleh Penderitaan Dan kecemasan Kami menghadapmu Bunda Allah Dan bunda kami Dan mencari Perlindungan Di bawah naungan Oh perawan Maria Di tengah pandemi ini Arahkanlah pandanganmu Yang penuh Belas kasih Kepada kami Iburlah setiap Pribadi yang berada Di ambang Keputus asaan Dan sedang Meratapi Kepergian Orang-orang Yang mereka cintai Yang terkenang Dimakamkan Dengan cara Yang membukakan hati Tinggalah Dan teguhkanlah Mereka Yang memedulikan Keadaan Orang-orang terkasih Yang sedang sakit Namun Tidak bisa Berada dekat Dengan mereka Demi Mencegah Penyebaran Penuhilah Dengan harapan Mereka Yang terombang Ambil Dengan kecemasan Pada masa depan Dan dapatnya Bagi perekonomian Serta Keputusnya Bunda Allah Dan Bunda kami Doakanlah kami Kepada Allah Bapak yang penuh Belas kasih Agar masa sulit Menurasa Cemas ini Dapat berakhir Dan semoga Fajar harapan Serta ketenangan Boleh kembali Menyiasat Ya Bunda Seperti yang telah Engkau lakukan Di kanan Mohonkanlah Kepada Putra Ilahimu Rahmat Penghiburan bagi keluarga Dari yang sakit Dan setiap orang Yang sedang Menderita sakit Semoga mereka Tetap dapat Menjaga Keyakinan Dan kepercayaan Yang teguh Akan karya penyelamatan Lindungilah Para dokter Perawat Petugas Kesehatan Dan para relawan Yang berada Di keadaan Situasi genting Dan yang sedang Mempertaruhkan Hidup mereka Guna Menyelamatkan Banyak orang Sertailah Upaya Dan perjuangan Mereka Dan berikanlah Mereka Kekuatan Kemurahan Hati Dan kesihatan Tinggallah Dekat Dengan Setiap Orang Yang siang Malam Menemani Orang Saktif Dan para Imam Serta Pelayan Sabda Menyelamatkan Kepedulian Sosial Dan Pelayan Injil Berusaha Membantu Dan Dukung Semua Orang Perawat Yang terberkati Terangilah Pikiran Perasaan Dan Kehendak Dari Setiap Pribadi Yang terlibat Dalam Penyelitian Ilminya Agar Mereka Dapat Menemukan Solusi Efektif Sehingga Dana Besar Yang Diinvestasikan Untuk Mengembangkan Dan Menempuk Senjata Dapat Dialihkan Secara Efektif Untuk Meningkatkan Penelitian Dan Kejegahan Terjadinya Tragedi Serupa Di Masa Depan Bunda Yang Terkasih Tumbuhkanlah Di Dalam Dunia Ini Rasa Memiliki Sebagai Bagian Dari Suatu Keluarga Besar Dalam Sebuah Kesadaran Akan Ikatan Yang Menyatukan Kita Sehingga Dengan Situasi Penderitaan Jadikanlah Kami Kuat Dalam Iman Tekun Dalam Pelayanan Seguh Dalam Doa Bunda Mari Penghibur Orang Berduka Rangkullah Semua Anakmu Dalam Masa Sulit Ini Dan Bawalah Doa Doa Kami Pada Allah Agar Allah Mengulirkan Tangannya Yang Penuh Kuasa Untuk Mengebaskan Inatnya Dari Situasi Pandemi Yang Mengerikan Iman Sehingga Kehidupan Bisa Tenang Dan Kuling Kembali Kepadamu Yang Bersinar Dalam Perjalanan Kami Sebagai Tanda Pengharapan Dan Keselamatan Kami Mempercayakan Diri Dan Harapan Kami Seutuhnya Ya Perawan Maria Yang Penuh Kelembutan Dan Belas Kasih Amin Bapak Bapak Kami Yang Ada Di Dalam Surga Timuliakan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendak Di Atas Bumi Seperti Di Dalam Surga Berilah Kami Rejeki Pada Hari Ini Dan Ampunilah Kesalahan Kami Seperti Kami Pun Mengampuni Orang Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Jangan Lah Engkau Masukkan Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Bebaskan Kami Dari Yang Jahat Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di Antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakan Lah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di Antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Salam Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di Antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di Antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di Antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di Antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di Antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di Antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di Antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di Antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Segala Abad Amin Terpujilah Nama Yesus Maria Dan Yosef Sekarang Dan Selama Lamanya Amin Ya Yesus Yang Baik Akulilah Dosa-dosa Kami Selamatkanlah Kami Dari Api Meraka Dan Hantar Kalah Jiwa-jiwa Kedalam Surga Terutama Mereka Yang Sangat Membutuhkan Kerahiman Amin Semoga Melalui Pengorbanan Yesus Di Kayu Salib Dan Doa-doa Bunda Maria Kita Semua Dibebaskan Dari Kutukan Dipenuhi Dengan Sukacita Cinta Dan Memperoleh Berkat Abraham Yang Tuhan Berkati Dalam segala Hal Peninggian Kesehatan Kemampuan Untuk bertahan Dalam Penderitaan Dan Tetap Berbuah Kesejahteraan Kemenangan Rendah Hati Dan Perkenanan Tuhan Amin Saudara Saudari Para Sahabat We Retravelling With Jesus Marilah Kita Memohon Berkat Tuhan Untuk Kita Semua Tuhan Sertamu Dan Sertamu Juga Semoga Saudara Saudari Sanak Keluargamu Usaha Usaha Pekerjaan Pekerjaan Kesehatan Dan Iman Senantiasa Dilindungi Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Roh Kudus Semoga Tuhan Selalu Menyertai Kita Syukur Kepada Allah Amin Demikian Bacaan Hari ini Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Subscribe Like Kami Di Facebook Follow Kami Di Instagram We Revelling With Jesus Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Gli Occhi di Maria Dentro L'anima Mia Scavano Bagi Sahabat Wirit Yang Mempunyai Kesaksian Atau Pengalaman Hidup Berjalan Bersama Yesus Dapat Menyirimkannya Melalui Audio Video Atau Tulisan Ke Alamat Ino Kami Di We Read Traveling With Jesus At Gima Do Minn Min 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 selamat menikmati